Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu mencatat jumlah pengguna narkoba di Kabupaten Lebong saat ini cukup tinggi. Untuk mencegah meningkatnya jumlah pengguna, BNN menyarankan agar pengguna bisa melakukan rehabilitasi di institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang berada di Curup Kabupaten Rejang Lebong. Disampaikan kabit berantas BNN Provinsi Bengkulu, Kombes Pol Trisaksono Puspoaji saat peresmian kampung bebas dari narkoba di Lebong. Saat ini IPWL terdekat dari Lebong yakni IPWL Yayasandar Mawahyu Insani yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Kombes Pol Trisaksono Puspoaji berharap kepada para pecandu atau korban narkoba bisa melaporkan diri untuk bisa melakukan rehabilitasi tersebut. Hal ini untuk kesembuhan korban dari kecanduan narkoba. Pihaknya berharap dengan program pemerintah pusat tentang rehabilitasi pecandu narkoba ini bisa berjalan. Untuk itu BNN telah mengubah mindset dalam penangunan kasus narkoba yang selama ini BNN hanya melakukan penangkapan terhadap bandar narkoba saja. BNN Provinsi sendiri kita sudah memiliki tempat rehabilitasi, ada di Padang Serai, kemudian di Kejaksaan juga sudah ada tempat rehabilitasi Aji Aksa. Kemudian IPWL-IPWL yang sudah ada di Kabupaten, yang paling dekat di sini IPWL di Curup ya. Nah jadi kami buat kepada masyarakat apabila memang anggota keluarganya atau tetangganya ada yang terindikasi pemakaian narkoba. Robi Ardiansa, RBTV melaporkan.